Penelitiannya, sampel didapatkan di analisis elemen tanah, kemudian analisis kandungan organik, kemudian diisolasi, kemudian diidentifikasi bahwa seharian menggunakan MGS, kemudian dianalisis data. Dari masing-masing sampel tadi itu diukur konsentrasi logat. Terima kasih. 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 krisosfer seperti pada gambar kemudian untuk metodenya menggunakan sampling dimulai dari sampling tanah yang diambil dari berbagai tanaman pada setiap titik, kemudian mengisolasi bakteri, kemudian uji bakteri sesuai parameter, diantaranya adalah kemampuan bakteri dalam larus klamifosfat, kemudian fiksasi nitrogen, deteksi IAA, produksi hidrogen cyanida, produksi sidorofor dan aktivitas katalase kemudian dilanjutkan dengan analisis molekuler bakteri dengan pengurutan gen 16S RNA kemudian identifikasi pengaruh PGCR terhadap pertumbuhan bibit bokcoy atau berasikarapa kemudian berikut merupakan hasil dan diskusinya pada tabel 1 ini terdapat terdapat sebanyak 42 isolat bakteri yang diisolasi dari 10 sampel tanah kemudian semua isolat ini menunjukkan aktivitas PGPR dengan tingkat yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada tabel kemudian terdapat 26 isolat bakteri yang dapat melarut klamifosfat 7 yang dapat memproduksi IAA dan 5 yang dapat menambat nitrogen berdasarkan dari tabel isolat 1.4.2 menghasilkan jumlah IAA yang paling besar kemudian hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi kultur tahap pertumbuhan dan juga ketersediaan substrat kemudian untuk pelarutan 8 fosfat maksimum itu ditunjukkan oleh isolat PK 4.2 dimana efektivitas mikroorganisme pelarut fosfat ini bergantung pada sumber yang kaya karbon dari akar tanaman yang menghasilkan asam organik untuk melarutkan fosfat yang terika dalam tanah kemudian 8 isolat yang menunjukkan hasil positif pada uji produksi sidoropor dan ditemukannya zona kuning oranya di sekitar koloninya bakteri penghasil sidoropor ini membuat gad besi yang tersedia untuk tanaman kemudian pertumbuhan dan produksi sidoropor oleh PGPR ini dikaitkan dengan asam organik gula asam angino mineral enzim dan komponen lain dari eksodat akar kemudian pada tabel 2 ini juga dapat dilihat bahwa semua 12 isolat yang dipilih ini menunjukkan hasil positif untuk produksi HCN yang mungkin berperan sebagai pemicu resistensi tanaman produksi HCN ini juga berperan dalam pengendalian biologis patogen kemudian 12 isolat yang dipilih ini juga sebagian besar menunjukkan hasil positif untuk aktivitas katalasa dimana bakteri dengan aktivitas katalasa kemungkinan besar mempunyai ketahanan tinggi terhadap stress lingkungan stress lingkungan mekanis dan kimiawi kemudian berdasarkan tabel 2 yang tadi 12 isolat bakteri yang dianggap terbaik dalam pemacu pertumbuhan tanaman diuji pengaruhnya terhadap perkecambahan benih dan bibit bokcoy seperti pada tabel berikut kemudian pada hasil perlakuan ini isolat 1.4.2 153 PK42 dan N11 mencapai perkecambahan 90 hingga 100 persen panjang tunas tertinggi adalah isolat 142 yaitu 2,53 kemudian panjang akar bibit meningkat setelah perlakuan dari 78 persen menjadi 100 persen hal ini menunjukkan bahwa inokulasi PGPR memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan akar dan tunas bokcoy kemudian dua isolat terpilih yaitu 142 dan 153 yang dianggap menunjukkan aktivitas pemacu pertumbuhan tanaman yang signifikan di analisis sekuens 16 RNA kemudian hasil menunjukkan bahwa isolat 142 termasuk dalam genus Sinomonas sedangkan 153 termasuk genus Arthrobacter Sinomonas sendiri merupakan bakteri yang dapat hidup di lingkungan yang buruk dan dapat menghasilkan Ia yang cukup tinggi sementara itu Arthrobacter termasuk bakteri yang dapat hidup di area dengan tekanan lingkungan tinggi seperti tanah pertanian yang salin kering dan nutrisi yang rendah kemudian dia juga dapat menghasilkan enzim pneumonia HCN dan ketelase berdasarkan pemaparan hasil tadi diketahui bahwa dua isolat yaitu Sinomonas dan Arthrobacter dipilih sebagai strain bakteri potensial dengan aktivitas pemacu pertumbuhan tanaman yang signifikan sehingga dapat dikembangkan sebagai kandidat pupuk hayati pada lokasi tertentu terutama pada daerah yang memiliki tanah pot solid merah kuning seperti kondisi pada daerah Kampar Riau berikutnya dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada Bu Endang terima kasih judulnya sudah sesuai dengan tugas terima kasih atas presentasinya teman-teman apakah sudah ada yang mengirim chat ini nobody saya lanjutkan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil belajar saya mengenai probiotik dalam meningkatkan kualitas air pertumbuhan pelangsungan hidup serta pakan pada sistem budidaya aquaculture tropis berikut merupakan jurnal yang saya gunakan selanjutnya salah satu sistem aquaculture yang belum diterapkan di lingkungan tropis yakni sistem bioflok perkembangan industri aquaculture di tropis ini menggunakan sistem bioflok karena sistem bioflok ini merupakan salah satu teknologi aquaculture yang menerapkan metode pengendalian kualitas air dengan mengubah limbah nitrogen menjadi mikroba yang dapat meningkatkan kualitas air serta meningkatkan daya tahan organisme aquaculture yang dibudidayakan nah tentunya metode bioflok ini tidak mengubah limbah nitrogen dengan sendirinya melainkan dengan bantuan beberapa mikroba heterogenus oleh sebab itu efektivitas bioflok ini sangat bergantung pada spesies serta kelimpahan mikroorganisme dalam sistem aquaculture hal ini tentunya mengindikasikan bahwa sistem aquaculture memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dipungkini bahwa mikroorganisme yang tumbuh ini dapat pula merupakan mikroorganisme yang tidak menguntungkan hingga mikroorganisme yang berbahaya oleh sebab itu probiotik ini umum ditambahkan untuk mengontrol ekosistem flora dalam sistem bioflok dalam aquaculture nah flora di sini dimasukkan sebagai populasi mikrobia yang tersedia dalam sistem bioflok nah pada secara umum probiotik ini merupakan mikroorganisme hidup yang digunakan untuk memperoleh untuk dapat memperoleh keuntungan nah pada dasarnya probiotik ini tidak hanya dapat digunakan pada sistem aquaculture saja seperti kita contohnya manusia ini dapat memanfaatkan probiotik untuk memperoleh keuntungan darinya nah dalam aquaculture sendiri probiotik ini digunakan karena mampu mendegradasi zat-zat organik maupun toksik dan meningkatkan pertumbuhan serta imunitas hingga memungkinkan kolonisasi mikroorganisme yang dermanfaat atau beneficial untuk menjaga kores air serta meningkatkan hasil budidaya nah salah satu contoh mikroorganisme yang berpotensi sebagai agen mikrobia dalam sistem aquaculture dengan suplementasi probiotik adalah bacillus subtilis karena bacillus subtilis ini mampu karena bacillus subtilis ini mampu menyebar dengan cepat dalam sistem organ hewan seperti di saluran pencernaan dari trachea hingga intestinal nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait probiotik secara spesifik bacillus subtilis dalam meningkatkan kualitas air serta hasil budidaya dalam sistem aquaculture dengan teknologi bioplat ada pun tujuan dari presentasi ini untuk mengevaluasi efeksi pemberian probiotik dalam sistem aquaculture terhadap kualitas pertumbuhan kelangsungan hidup kualitas kesehatan organisme aquaculture dan efisiensi papan sistem aquaculture di lingkungan tropis serta mengevaluasi mekanisme aksi probiotik untuk enumerasi komunitas mikroba kompleks dalam organisme aquaculture pada aquaculture di lingkungan tropis serta manfaatnya yang pertama untuk membantu meningkatkan laju pertumbuhan dan data hidup organisme aquaculture dalam sistem aquaculture berkontribusi dalam pelaksanaan sistem aquaculture yang berkelanjutan serta memberikan informasi saintifik terkait mekanisme dan peranan probiotik dalam meningkatkan kuantensi aquaculture ada pun metode penelitian pada jurnal yang saya gunakan ini tidak menjelas tidak memberikan gambaran peta karena dilakukan di greenhouse di college of life science Huzo University China selama 60 hari dengan kacangan penelitian satu kelompok kontrol negatif tanpa pemberian probiotik satu kelompok pemberian basilosuk kinis dan satu kelompok kontrol positif dengan pemberian mikroorganisme efektif mikroorganisme efektif efektif ini adalah mikroorganisme yang umum digunakan sebagai probiotik dan sudah diketahui efekasinya nah kolam biovlog diatur dengan erasi 24 jam dengan suhu 26 19 1 mg per liter dimana sebanyak 1260 mrosenbergi atau ini prong diudang ditempatkan dalam 18 takki berukuran 2 meter kali 1 kali 1 dengan 70 ekor perulangan di sini maksudnya tangki jadi setiap tangki ada 70 ekor lalu probiotik berupa basilo subtilis diberikan sebanyak 10 pangkat 9 koloni per minute per mili setiap 6 hari selanjutnya dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air berupa suhu pH dan kadar BO setiap hari menggunakan detektor yang tertanah pada kolam lalu sampel air di agung setiap hari dan difiltrasi dengan 0,5 mikrometer untuk menganalisis jumlah nitrogen amonimitrogen dan nitrit nitrogen selanjutnya dilakukan analisis imunitas dengan menggunakan hemolimpa yang diambil dari sampel per tangki secara acak untuk mengetahui kadar SOD atau superoksida disimitase MDR atau malon di aldehyde dan ACP asan fosfatase serta lisazin setelah dilakukan analisis mikrobiota dengan sekuensi secara bioinformatika selanjutnya ini untuk pengukuran pertumbuhan dimana presentasi peningkatan berat dihitung dengan pengurangan rata-rata berat akhir dengan berat awal dibagi dengan rata-rata berat awal dikali 100 lu laju pertumbuhan spesifik perharinya dihitung dengan rata-rata berat akhir dikurang rata berat awal dengan waktu budidaya dalam satuan hari dikali 100 lu total konsumsi pakan untuk melihat efisiensi pakan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi tiap kelompok atau tiap tangki dalam satuan gram lu las rasio konversi pakan dihitung dari total konsumsi pakan dalam masiogram per berat basah dari lalu langsungan video presentase dilakukan dengan membagi jumlah ikan hasil panen dengan jumlah ikan awal dikali 100 dia pun analis data dilakukan dengan one way anaval pada SPSS 2 5.0 dengan uji perbandingan berganda untuk melihat perbedaan keperlakuan serta uji untuk signifikasi perbedaan hasil analisis sequencing secara biar selanjutnya kebagian hasil disini terdapat 3 grafik yang menunjukkan pengaruh pemberian probiotik pada kualitas air yang pertama yang A yang A menunjukkan total nitrogen dimana garis hitam menunjukkan kontrol tanpa pemberian probiotik merah menggunakan probiotik dengan basilo subtilis dan yang biru menggunakan mikroorganisme efektif total nitrogen dengan penggunaan basilo subtilis diketahui mengalami memiliki perbedaan yang signifikan dibanding dengan kontrol yang ini lebih rendah namun tidak lebih rendah dibandingkan penggunaan dengan mikroorganisme efektif sementara pada pengguna pada total amonia nitrogen pada grafik B juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan sampel kontrol di mana penggunaan mikroorganisme efektif dan basilo subtilis itu menurunkan jumlah amonia nitrogen tetapi pada jumlah nitrit nitrogen tidak diketahui adanya perubahan signifikan artinya tidak ada perubahan signifikan dari jumlah nitrit nitrogen dalam air dengan akibat pengambahan produk selanjutnya untuk hasil yang pertama ada pengaruh probiotik kita ada pertumbuhan Rosenberg dimana di berat awal tidak diketahui adanya di berat awal memang tidak diketahui adanya perubahan signifikan sementara menggunakan sampel dengan berat yang serupa kemudian di berat akhir diketahui adanya perubahan signifikan dengan M. Rosenberg yang disimplementasi dilihat berat akhir dari sampel lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol tanpa probiotik kemudian tingkat kelangsungan hidup tidak ada perubahan signifikan baik yang kontrol maupun yang disimplementasi dengan probiotik kemudian untuk laju pertumbuhan diketahui memiliki perubahan yang signifikan baik dengan probiotik bacillus suprilis maupun dengan mikrolisme efektif lalu untuk weight gain atau peningkatan berat juga diketahui adanya perubahan signifikan dan juga untuk laju konversi pakan diketahui adanya perubahan signifikan pada sampel kontrol artinya pada konversi pakan dengan probiotik ini lebih kecil dibandingkan dengan kontrol selanjutnya untuk pengaruh probiotik terhadap imunitas plasma nilai SOD ini merupakan enzim antioksiden yang menunjukkan kemampuan sel-sel pada embrosan bergi untuk mengatasi kerusakan sel akibat radikal bebas dimana pada hasil yang diperoleh diketahui adanya perubahan ada perbedaan signifikan ketika menggunakan suplementasi dari basi usut dibandingkan dengan kontrol dan mikroorganisme efektif kemudian untuk MDA sendiri merupakan zat toksin jadi zat ini berupa toksik yang dihasilkan dari peroksidase lipid di dalam tubuh ikan jadi semakin rendah jumlahnya maka semakin ikan udang di dalam tubuh udang ketika menggunakan suplementasi basi usut diketahui lebih rendah dibandingkan tanpa kontrol maupun suplementasi mikroorganisme efektif kemudian untuk ACP sendiri merupakan indikator status kesehatan dan fungsi imun di dalam udang di dalam pembersi diketahui bahwa suplementasi dengan probiotik memiliki penilai yang berbeda signifikan dibandingkan dengan kontrol artinya dia memiliki tingkat imunitas yang lebih tinggi kemudian untuk lysosin sendiri merupakan enzim hidrolisis bakteri dimana ini meningkatkan resistensi udang terhadap infeksi bakteri patogen nah pada suplementasi bacillus ini terlihat berbeda signifikan dia memiliki adresosin yang lebih tinggi artinya lebih resisten terhadap infeksi patogen sementara untuk pengaruh antibiotik terhadap aktivitas enzim pencernaan dimana enzim pencernaan amilase trypsin dan lipase ini digunakan sebagai indikator kondisi fisiologis nutrisi di dalam tubuh udang nah ini kenapa menggunakan ketiga enzim ini karena ini mempengaruhi utilisasi pakan dari udang nah pada jumlah amilase tidak diketahui adanya perbedaan signifikan namun pada jumlah trypsin diketahui suplementasi bacillus subtilis berbeda signifikan meningkatkan jumlah trypsin namun pada lipase juga tidak diketahui adanya perubahan yang selanjutnya ini merupakan analisis mikrobiota pada usus udang M. Rosenbergi yang A ini menunjukkan komunitas bakteri dominan yang paling dominan itu merupakan yang berwarna putih seperti kloroflexi dan verumikrobiota pada bacillus subtilis nah kemudian kloroflexi dan verumikrobiota ini lanjutkan untuk prediksi mekanisme aksi mikrobioma di dalam tubuh dimana diketahui bahwa pada bacillus subtilis memiliki warna yang lebih putih lebih pudar dibandingkan menggunakan mikroorganisme efektif di semua jenis metabolisme di dalam tubuh baik metabolisme minot metabolisme energi yang menandakan bahwa utilisasi pakan di dalam tubuh udang dengan suplementasi probiotik bacillus subtilis ini lebih efektif terhadapun kesimpulannya yang dapet diperoleh yang ini pemberian probiotik berupa bacillus subtilis berdampak positif terhadap kualitas air pertumbuhan kelangsungan hidup kualitas kesehatan organisme akwatik serta efisiensi pakan pada sistem akwakoto di legong atropis khususnya dengan sistem bioglok lalu mekanisme aksesi probiotik ini melibatkan pengaturan komunitas mikroba beneficial dalam organisme akwatik dimana mikrobie beneficial ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan serta resistensi undang terhadap penyakit terima kasih saya kembalikan ke Bu Enda oke terima kasih Mbak Salma Genflow in Tropical Agro Ecosystem yang nanti ya baik yang dari Mbak Nuris oh yang Mbak Nuris oke silahkan dari hasil belajar saya mengenai general everything you always wanted to know about Genflow in Tropical Landscape dapat saya peroleh bahwa dengan berkurangnya aliran gen pada suatu wilayah akan berkurang seiring dengan peningkatan hilangnya habitat elevasi tutupan lahan dan juga tutupan hutan merupakan faktor rejektor aliran gen yang paling umum untuk dimilai sehingga diversity quality bagaimana akan berkurang juga seiring dengan kerusakan habitat gitu maksudnya iya iya baik terima kasih silahkan teman-teman presenter menanggapi teman-teman yang tadi berkomentar saya selama izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Sheila mungkin yang terkait tadi di kadar nitrogen itu tidak ada perbedaan yang menurut saya berdasarkan hasil belajar saya juga dari beberapa jurnal dengan teknologi teknik perhatian yang sama ini bukan menjadi suatu masalah karena penelitian dilakukan dengan sistem aquaculture bioflok dimana bioflok ini memang secara secara normalnya memang dilakukan untuk dapat mengurangi jumlah nitrogen dalam dalam kolam dengan penggunaan mikroba jadi pada dasarnya sistem bioflok sendiri itu sudah memiliki mikroba yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar nitrogen jadi pada kolam kontrol itu pun sendiri kadar nitrogen itu sebetulnya sudah digunakan akan tetapi pada penelitian yang dilakukan di jurnal yang saya rujuk itu apakah ada pengaruh dari pemberian probiotik dari kualitas air dengan kadar nitrogen hanya menurunkan kadar amonis saja jadi sebetulnya memang dengan penggunaan dengan sistem bioflok saja itu kadar nitrogen memang sudah cukup rendah dan memang dengan penambahan probiotik itu tidak ada perubahan kalau kontrol kan tidak ditambahkan apa-apa iya ibu cuman ini sistem kolamnya memang bioflok dimana di sistem kolamnya itu sendiri memang sudah ada ekosistem floranya sudah ada populasi mikrobia dari biofloknya sendiri tapi tidak ada penambahan probiotik jadi itu memang dari kolamnya sudah didesain untuk dapat menurunkan pada dapat menurunkan kadar nitrogen dalam air jadi penambahan probiotik itu justru memperbaiki imunitas terus memperbaiki daya carna pakan dan juga tidak mengganggu kualitas air kan gitu kan intinya jadi tidak menambah bahkan bisa mengurangi total nitrogen yang dapat memicu blooming jadi intinya kurang lebih seperti itu jadi ini teman-teman mungkin bagi para mikrobiolog mungkin mungkin juga teman-teman yang di lingkungan atau juga teman-teman pemerhati aquaculture ini adalah sebuah industri yang challenging ya penggunaan probiotik dalam segala segi jadi yang dipakai akhirnya menjadi konsursium jadi penambahan vasilus subtilis bersama mikroflora yang sudah ada di dalam bioflok bersinergi untuk membuat performance yang kolam yang lebih baik dan ini apa sinergi ini sangat diapresiasi jadi merupakan inovasi yang relatif banyak diminati di dalam industri aquaculture terima kasih Mbak Salma terus ini Mbak Alivia silahkan barangkali sampai ada komentar untuk buah presenter yang lain sampai dicatat Bu Endang ini belum berkomentar mungkin sudah berkomentar di catur silahkan Mbak Alivia untuk hilang materi dari Salma atau menurut belum ada komentar Bu baik dari komentarnya teman-teman tadi sampai tidak ada mau komentar belum ada juga yang menyampaikan komentar untuk presentasi saya iya tapi teman-teman konsumen kan mengomentari kedua prosenter yang lainnya baik kalau tidak ada lagi chat juga masih kepadian ini mungkin hanya setor setor kehadiran ada lagi teman-teman tidak ada saya persilahkan presenter berikutnya mbak mbak devona nura ini masafala silahkan kita modul apakah sudah terlihat bu saya screen oh ya sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik ya perkenalkan nama saya Deviona Rensinomi Azaddin dengan iman tertera pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi aliran gen pada agro ekosistem tropis agro ekosistem atau sirkasitum sendiri itu merupakan salah satu strategi konservasi yang dilakukan dalam lanskap pertanian yang terletak di luar habitat alami namun berada dalam wilayah sebaran asli spesies tersebut secara umum agro ekosistem mencakup penestarian pohon-pohon yang ditanam atau sisa-sisa pohon di lahan pertanian atau petak hutan yang mana dulunya pernah ada hutan alam atau hutan yang mengandung spesies pohon yang sama namun di kawasan ini vegetasi alami telah berubah atau hilang secara signifikan akibat aktivitas manusia agro ekosistem sendiri biasanya tidak dibangun untuk tujuan konservasi sebaliknya mereka ditanam untuk menyediakan berbagai sumber daya seperti makanan serat tanaman obat dan juga produk lainnya jadi secara tidak langsung perkebunan ini dapat berkontribusi terhadap konservasi dari beragam organisme namun demikian perkebunan dari sirkasitum harus berlokasi dekat dengan populasi liar untuk memungkinkan potensi terjadinya perpindahan polen yaitu aliran gen dari individu liar ke individu yang ditanam ekosistem tropis atau seperti contohnya adalah hutan kering tropis menjadi salah satu tempat penyemutan utama keragaman hayati dengan tingkat kelimpahan spesies dan karakteristik endemisme yang tinggi hutan tropis juga memiliki kepentingan sosial dan ekonomi yang besar karena banyak spesies yang menghuni hutan ini dapat menyediakan berbagai kebutuhan manusia nilai kegunaan dari hutan tropis juga menjadi salah satu komponen yang mendukung konservasi dan pengolahan berkelanjutan meskipun karena karagaman hanya melimpah namun kondisi hutan tropis ini menjadi salah satu ekosistem yang terancam di daerah tropis sendiri karena hanya pada saat ini hanya ada kurang dari 10% luas asli hutan tropis yang masih terjaga hal ini disebabkan karena preferensi manusia kemudian disebabkan karena lingkungan tropis yang kering ditambah dengan mudahnya penerbangan vegetasi menekan regenerasi alami menjadi penyebab terjadinya degradasi dan fragmentasi dari habitat ini nah peranan dari aliran gen dan keragaman genetik dalam hal ini adalah aliran gen memungkinkan terjadinya pergerakan gen antara individu atau populasi yang bertujuan untuk memperkenalkan materi dan variasi genetik baru ke dalam suatu populasi sehingga meningkatkan kemampuan beradaptasi dan pertahanan diri dari suatu tanaman variasi genetik mewakili serangkaian sifat genetik dalam suatu populasi yang memungkinkan populasi tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan aliran gen dan keragaman genetik secara bersamaan dapat meningkatkan kemampuan suatu populasi untuk berkembang dan berevolusi demi kelasungan hidup jangka panjang reproduksi sesuatu tanaman khususnya ketika terjadi penyerbukan silang ini dapat meningkatkan keragaman genetik dan memfasilitasi aliran gen antar populasi sebaliknya pada tanaman yang bereproduksi secara kolonal atau aseksual keragaman genetik mungkin sangat besar namun aliran gen cenderung terbatas karena meningkatnya isolasi dan ukuran populasinya lebih kecil hubungan antara aliran gen dan keanekaragaman genetik merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan agrosistem berkelanjutan aliran gen dapat memperkenalkan materi genetik baru sehingga meningkatkan keragaman genetik karena keragaman ini berguna sebagai reservoir sifat-sifat yang penting untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan tepanan tujuan pemanfaatan aliran gen dan keragaman genetik adalah untuk menciptakan sistem pertanian yang kuat dan mudah beradaptasi serta lebih siap untuk mengatasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang tujuan dari topik kali ini adalah untuk mengevaluasi keragaman genetik spesies tanaman sapodia purpurea yang tumbuh secara liar dan yang tumbuh dalam silikasitum yang kedua adalah menganalisis aliran gen yang terjadi pada populasi tanaman es purpurea yang tumbuh secara liar dan yang tumbuh dalam silikasitum untuk manfaatnya adalah memberikan pemahaman tentang aliran gen dalam pengelolaan agrosistem tropis secara berkelanjutan untuk meningkatkan pelestarian biodiversitas untuk metodenya yang pertama adalah area sampling untuk yang di artikel pertama itu terletak pada Provinsi Gua Nacaste Costa Rica dengan tiga titik lokasi yang terdiri atas Agua Kaliente kemudian ada atau kemudian ada MU atau Murcia Lago dan juga yang ketiga itu ada HO atau Horizontal Forestal Research Station yang kemudian untuk distribusi pohonnya itu diambil spesies es purpurea yang ditanam pada yang ditanam secara sengaja oleh manusia kemudian spesies es purpurea yang tumbuh secara alami atau secara liar di ketiga lokasi sampling selanjutnya dilakukan koleksi data meliputi meliputi penandaan tanaman dan juga koleksi bagian-bagian tanaman yang nantinya akan digunakan untuk ekstraksi DNA selanjutnya untuk di artikel kedua itu lokasinya ada di daerah Yukatan yang spesifiknya pada bagian barat daya yaitu Tsukakap dan juga bagian timur laut yaitu Tizimin untuk seleksi lokalitasnya itu diambil adalah fragment hutan yang teridentifikasi memiliki spesies tertentu kemudian untuk bagian sirkas hitamnya itu dipilih 5 hingga 15 pekarangan yang ada di setiap wilayah sampling kemudian untuk populasinya dipilih 20 individu dengan diameter setinggi dada yang menandakan bahwa ini adalah individu yang sudah dewasa dan memiliki besar lebih dari 15 cm untuk ekstraksi DNA dan amplifikasi dari kedua artikel itu kurang lebih sama yaitu dilakukan ekstraksi DNA kemudian dilakukan amplifikasi mikrosatelite untuk yang di artikel pertama itu menggunakan metode PCR multiplex kemudian untuk di artikel kedua itu menggunakan marker ISSR ini kurang lebih sama dia juga melakukan amplifikasi terhadap mikrosatelite selanjutnya dilakukan genotyping dan identifikasi nomor lokus untuk mengetahui profil dari lokus alel dari setiap individu selanjutnya untuk analisis datanya dilakukan analisis diversitas genetik kemudian dilakukan juga analisis diversitas genotip analisis struktur genetik dan frekuensi alel dimana kedua analisis dilakukan dengan menggunakan software kemudian untuk artikel pertama itu dia juga melakukan analisis kemiripan dan patronitas untuk di artikel kedua itu dia menggunakan mapping menggunakan parameter PPL HF dan DW kemudian untuk estimasi diferensiasi genetiknya menggunakan parameter TTA2 dan juga FST jadi jadi untuk hasil yang pertama itu adalah diversitas genetiknya dimana dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada perbedaan statistik yang signifikan terjadi antara spesies sprupurea yang ditanam dan juga spesies yang tumbuh secara liar kemudian bisa dilihat dari tabel itu nilai nilai kekayaan alelnya itu tidak berbeda jauh kemudian untuk heterozygositasnya itu juga tidak berbeda jauh kemudian untuk korelasi paternitas antara kedua jenis tanaman juga hampir sama dengan nilai yang ditanam itu sebesar 0,99 dan yang tumbuh secara liar itu sebesar 0,91 nah hal ini dapat disebabkan karena terjadinya konservasi diversitas genetik dari spesies S purpurea sendiri karena spesies ini lebih cenderung untuk bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan biji aseksual sehingga untuk gene flow atau aliran gen yang terjadi itu sangat rendah untuk selanjutnya ini untuk yang di artikel kedua dia membandingkan spesies S purpurea dengan spesies lain yang bereproduksi secara aseksual untuk hasilnya itu kurang lebih sama dia memiliki parameter aliran gen yang diperoleh itu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan spesies lain sedangkan untuk diferensiasi genetiknya itu untuk spesies ini dia lebih tinggi yang purpurea yang lebih tinggi ini kedondong ini spondias purpurea itu kedondong untuk diferensiasi genetiknya yang tinggi ini adalah hasil clustering dari populasi sampel pada setiap lokasi dimana yang dengan tanda huruf W ini adalah tanaman yang tumbuh pada area secara liar kemudian untuk yang P atau N itu yang ditumbuhkan secara sengaja atau dalam area sirkas hitung jadi dari kedua hasil dari jurnal ini hasilnya kurang lebih sama dimana populasi dari spesies populasi sampel yang tumbuh pada area yang sirkas hitung dan juga area yang liar itu memiliki diferensiasi yang kurang nampak nampak seperti itu jadi pada area yang ditanam atau sirkas hitung itu dia memilih mengalami aliran gen jadi aliran gen yang terjadi itu searah jadi dari populasi yang wild atau liar itu ke populasi yang sirkas hitung dan ini hanya terjadi searah jadi aliran gen tidak terjadi dari area sirkas hitung ke wild seperti itu karena itu untuk di area yang sirkas hitung dia memiliki populasi atau diferensiasi genetik yang lebih beragam dibandingkan yang di wild jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah parameter keragaman genetik tidak menunjukkan adanya keragaman genetik antar populasi sprupera yang tumbuh secara liar ataupun yang tumbuh dalam sirkas hitung dikarenakan aliran gen terjadi secara searah dan keadanya kesamaan sumber bibit kemudian aliran gen yang terjadi antar populasi tanaman sprupera yang tumbuh secara liar ataupun yang tumbuh dalam sirkas hitung lebih rendah karena minimnya polinator dan juga kemampuan reproduksi aseksual dari tanaman sprupera sekian presentasi dari saya saya kembalikan ke buahnya nah baik terima kasih jadi sangat menarik ya kondiasanya karena kita punya spondias pinata itu ya kegondong yang banyak dirujak kemudian ada spondias bombin itu kegondong yang ada di hutan ukurannya hanya satu jempol satu ujung jempol seperti satu ukuran kenari gitu sementara itu ini spondias purpurea ini keluarga kedondong memiliki peran penting di hutan karena sebagai penghasil buah jadi universitasnya sangat diharapkan untuk kelestarian satwa liar baik dari keluarga burung maupun keluarga mamaria khususnya monyet monggung tupai atau berlawan nah diversitas genetis ini sangat penting aliran gen sangat penting untuk meminimalkan risiko homosikositas jadi teman-teman bisa melihat contoh kasus itu tadi silahkan nanti berbagi yang terbiasa saya terpresentasinya sesuai dengan tugasnya silahkan nanti bisa di upload selanjutnya Mbak Nuraini ada Mbak Nuraini iya bu ada untuk slide apakah sudah terlihat bu oke sudah terlihat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan selamat pagi kepada bu Endang dan juga rekan-rekan sekalian nama saya Nuraini Roshadah pada pagi hari ini saya akan menjelaskan memaparkan hasil belajar saya terkait biocontainment bakteri berbasis hidrogel dan juga modifikasi biocontainment sebagai strategi pencegahan penyebaran transgen ke lingkungan dengan menggunakan dua artikel yang pertama berjudul Hydrogel Based Biocontainment of Bacteri for Continuous Sensing and Computation dan yang kedua Engineered Fluoride Sensitivity Enables Biocontainment and Selection of Genetically Modified Yes Yang pertama saya akan terkait beberapa keyword yang akan banyak dibahas pada presentasi saya yang pertama yaitu biocontainment transgen atau transgen biocontainment jadi biocontainment ini merupakan salah satu langkah ataupun tindakan manajemen dalam pengolahan dan untuk tujuan utamanya untuk mencegah penyebaran transgen atau organisme hasil rekayasa molekuler ke lingkungan yang tidak diinginkan agar kontaminasi ini nantinya tidak mengganggu keseimbangan ekosistem lalu ada yang disebut dengan genetically modified organism atau genetically modified microorganism GMO atau GMM ini merupakan mikroorganisme yang memiliki modifikasi pada gennya dimana gen asing yang di input ini nantinya merupakan hasil dari rekayasa genetika selanjutnya ada perasaan lain yaitu molekuler forming ataupun pertanian molekuler di sini merupakan sebuah kegiatan untuk menggunakan tanaman ataupun hewan yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan produk dapat berupa protein senyawa bisa berupa bahan pangan dan sebagainya yang ini nantinya bisa berfungsi dan memiliki nilai yang tinggi lalu efek dari biocontainment transgen ini terhadap lingkungan itu dapat dilihat dari adanya permasalahan terutama pada industri ataupun pabrik besar yang memproduksi hasil GMO dengan skala yang tinggi dimana waste ataupun sampah biologis yang dihasilkan itu tidak seluruhnya dapat terolah secara sempurna sehingga beberapa mikroorganisme ataupun organisme yang sudah sebelumnya digunakan dengan adanya modifikasi genetik itu ketika dibuang ke lingkungan tanpa adanya pengolahan tanpa adanya pemecahan dari protein dan sebagainya itu nanti dapat berpengaruh pada yang pertama bisa berpengaruh ke dinamika populasi dia bisa mempengaruhi aliran gen yang terjadi pada spesies di sekitarnya ataupun spesies yang serupa dan juga dia bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem ataupun lingkungan di sekitarnya lalu ada beberapa contoh dari dampak adanya transgen ataupun genetically modified organism ini yang pertama dari pada bidang industri dan yang kedua pada bidang pertanian ataupun kebunan selain itu juga ada dampak juga pada bidang kesehatan juga jadi pada industri yang baik ataupun terutama pada industri yang berskala besar dan menggunakan agen biologis itu diharuskan memiliki sistem biokontenment yang sudah tersusun secara rapi dan juga memenuhi standar karena ketika sebuah industri itu dia tidak memiliki sistem biokontenment yang baik tingkat pencemaran ataupun hasil transgen yang dia gunakan itu sangat bisa berpotensi besar untuk bisa mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya lalu pada gambar yang kanan ini saya tunjukkan beberapa dampak dari transgen pada bidang pertanian dia bisa menyebabkan adanya cross-pollination jika agen transgen itu tersebar secara tidak sengaja ataupun dikarenakan ada beberapa proses pertanian yang dilakukan lalu untuk tujuan dan manfaatnya sendiri untuk tujuannya yang pertama yaitu mengetahui pentingnya biokontenment dalam molekar farming yang kedua untuk mempelajari metode strategi biokontenment hidrogel dan modifikasi biokontenment dalam mencegah transmisi transgen dan efektivitasnya dan mempelajari peran biokontenment hidrogel sebagai bioindikator logam berat untuk pemahamannya pemahaman terkait biokontenment hidrogel dan modifikasi biokontenment ini berguna dalam menentukan metode yang efektif untuk mencegah transmisi transgen dalam molekar farming dan metode yang digunakan ini nantinya dapat diaplikasikan lebih luas untuk bisa diterapkan menggunakan berbagai jenis transgen yang lain untuk metode penelitiannya ini sendiri yang pertama ini dari proses pembuatan hidrogel ini sendiri jadi dari ekoli ataupun bakteri yang sebelumnya sudah digunakan sebagai agen transgen ini dipadatkan dalam berupa alginet jadi dalam pembuatan hidrogel ini menggunakan dua sistem kontenment yaitu ada sistem ada sistem ada sistem ada sistem kemikal menggunakan alginet pada bagian dalam ataupun intinya lalu dia juga menggunakan sistem kontenment fisik yaitu berupa hidrogel dimana nanti hidrogel ini nantinya akan membentuk cangkang keras pada bidang luarnya lalu dalam proses pembuatan hidrogel ini bakteri ekoli nantinya akan diisi dengan 2,5% alginet nantinya akan disolidifikasi menjadi bits ataupun seperti butiran lalu nantinya akan dilakukan pre-hidrogel hingga nantinya bisa membentuk lapisan luarnya bisa membentuk hidrogel keras supaya nanti terdapat lapisan dalam yang berisi alginet dan juga lapisan luar berupa hidrogel lalu untuk metodenya sendiri dari jurnal yang pertama nantinya dari bakteri yang sudah dibentuk hidrogel keras nantinya akan di isolasi kembali bakterinya dan nantinya akan di homogenkan dalam buffer fosfat supaya nanti bisa dilanjutkan dalam analisis selanjutnya nantinya bakterinya bisa dihitung dan di kuantifikasi dan bisa dihitung berdasarkan beberapa jenis metode seperti yang pertama controlling GMO GRO lifespan ataupun genomically recorded organism lalu dilanjutkan ke deteksi dari GRO escape lalu juga dilanjutkan ke deteksi logam berat pada air ini dari sungai dari Charles River dan juga dilanjutkan ke analisis data sedangkan untuk jurnal yang kedua ini memang sedikit kurang berkaitan tapi nanti saya akan sedikit fokuskan ke bagian fluorescence karena memang saya belum bisa menemukan metode yang serupa yang pertama karena menggunakan yeast itu juga menggunakan mengkonstruksi plasmid yang dipilih lalu nanti ada pemilihan dari yeast dan juga pengkondisian dari kultur dan nanti dilanjutkan dengan modifikasi dan dilanjutkan ke analisis fluorescence activated cell sorting dan ke fluoride dose respond assay untuk hasil yang pertama itu ini ada hasil untuk bisa membedakan sebagai seberapa efektif dari kontenmen fisika dan juga kemikal dan juga fisikal yang diberikan pada E.coli yang sudah dipadatkan dalam alginat ketika E.coli itu diberikan juga dibungkus dengan hydrogel atau berupa cangkang dan juga dibetakan dengan E.coli yang hanya dibungkus menggunakan alginat saja itu masih kurang bisa membatasi transmisi dari E.coli pada media jadi kombinasi antara chemical containment juga menggunakan physical containment ini terlihat lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan chemical saja berupa alginat ini juga ditunjukkan dari adanya jumlah kolomi forming yang terbentuk dari non-coated dan juga yang di-coating dengan hydrogel lalu ini dari tingkat survival dan kemampuan escape dari GRO ataupun bakteri pada media permissive dan juga non-permissive jadi media permissive itu adalah media yang dia mendukung pertumbuhan bakterinya sedangkan untuk media non-permissive itu dia media yang tidak mengandung agen ataupun faktor pertumbuhan dari bakteri lalu pada gambar yang kiri ini menunjukkan pertumbuhan dari GRO ataupun bakteri pada media permissive jadi ini pada satuan waktu jadi selama beberapa satuan waktu dari 0, 12, 24, hingga 48 jam bakteri yang sudah di-coating ataupun dia sudah berbentuk dalam hidrogel keras dia nantinya akan bisa mengalami inaktifasi ataupun kemampuan survival yang menurun selama 48 jam jadi bakteri yang sudah ter-coating dalam hidrogel itu dia mampu mengalami penurunan survivalitas ataupun survival rate-nya sedangkan pada media non-permissive sendiri ini dikarenakan menggunakan dua strain yang berbeda untuk bakteri dengan low mutation rate itu dia meskipun dia di-coating ataupun tidak di-coating dengan hidrogel dia tidak bisa seluruhnya escape dari lapisan hidrogelnya tapi pada strain yang dia memiliki mutation rate yang cukup tinggi dia pada kondisi yang tidak di-coating oleh hidrogel ataupun lapisan fisik itu dia masih bisa escape ataupun terlepas dan bisa menyebar ke lingkungan ataupun media tumbuhnya lalu untuk hasil dari yang kedua dikarenakan use dari yang digunakan pada biokonten menjurnal yang kedua ini dimodifikasi supaya dia itu sensitif terhadap NAF ataupun natrium fluoride pada beberapa konsentrasi natrium fluoride ini menunjukkan terjadi adanya sensitivitas yeast tersebut pada konsentrasi pada konsentrasi 5 mikromolar natrium fluoride jadi sensitivitas dari yeast hasil modifikasi ini terlihat karena adanya penurunan dari koloni yang terbentuk lalu dari gambar yang kanan ini juga menunjukkan adanya produksi produksi dari EGFP ataupun fluorescence protein dalam biokontenment yeast yang sudah dimodifikasi lalu untuk digunakan pengfungsi dari bakteri sebagai biokontenment dan juga sekaligus indikator logam berat pada pada bakteri yang sudah dimodifikasi dengan cadmium inducible promoter ketika dia diberikan di apa ya ditempatkan pada air sungai ataupun yang diduga akan digunakan untuk dianalisis nantinya ketika dia diberi paparan logam berat ataupun cadmium nanti bakteri tersebut akan mengaktivasi dari gene of green fluorescence proteinnya jadi dari protein ketika bakteri tersebut terpapar oleh cadmium ataupun logam berat lainnya dia akan menunjukkan nilai fluorescence yang semakin tinggi jadi salah satu opsi untuk bisa mendeteksi dari adanya logam berat itu juga bisa menggunakan metode ini jadi untuk kesimpulannya sendiri pencegahan yang transmisi transgen ataupun GMO kelingkungan atau tindakan biocontainment ini perlu diperhatikan untuk mencegah tergangguhnya keseimbangan ekosistem dan juga untuk yang kedua biocontainment menggunakan metode berbasis hidrogel yang menggunakan yang mengkombinasikan antara kontainment kimia dan juga fisika ini mampu mencegah terlapasnya bakteri kelingkungan dengan mudah dan juga metode yang kedua yaitu modifikasi biocontainment dengan sensitivitas Na fluoride atau NAF itu juga mampu menetralkan organisme yang nantinya juga dilepaskan kelingkungan sehingga mampu meminimalisirkan efek ataupun adanya gangguan ekosistem yang disebabkan oleh transgen ini dan biocontainment hidrogel dari bakteri yang dimodifikasi dengan cadmium inducible promotor ini nanti juga dapat digunakan untuk mendeteksi logam cadmium dalam air sehingga metode ini pun juga dapat digunakan untuk dimodifikasi mendeteksi logam berat yang lainnya sekian dari saya mohon maaf dan terima kasih saya kembalikan ke Bu Endang baik saya kira sudah jelas presentasinya sebetulnya ini jadi adanya pembentukan hidrogel tadi itu kan untuk mengelola sampah sampah biologis hasil rekayasa tapi sebetulnya sampah itu tidak bisa dibunuh dengan direbus atau diapau gitu gak bisa gimana Mbak Nuraini oh iya jadi sebagian besar sampah kalau di lab itu kan bisa digitu tapi kalau skala besar betulnya juga apakah tidak ada kalau di lingkungan memang agak sulit tapi kalau di industri tadi kan telah terpelangannya industri gimana iya Bu iya jadi menurut saya untuk memang sebagian besar agen biologis itu tidak bisa hancur dengan mudah entah dia menggunakan bahan kimia atau dia menggunakan pemanasan tinggi ataupun menggunakan tekanan yang tinggi dan suhu dan juga sebagainya tapi memang dalam skala tinggi jika memang menggunakan hidrogel itu mungkin sedikit banyak memakan waktu ataupun masa pembuatannya juga tapi untuk biaya saya kurang tahu tapi dari modifikasi dari gen agen transgennya itu supaya ketika dia diberikan paparan bahan kimia seperti NAF itu dia bisa apa ya pertumbuhannya dia bisa terhambat dengan sendirinya Bu saya seperti itu baik ya ini adalah perkembangan zaman Bu Endang kuliah dulu itu upaya seperti ini belum ada sehingga zaman dahulu GMO itu menjadi momok yang yang ditakuti karena problem gene flow nya gitu nah sekarang alhamdulillah manusia sudah berupaya mengendalikan apa yang dilakukannya jadi mungkin sebetulnya gene flow ini naturally juga ada di alam dan mungkin Allah juga sudah menciptakan semacam transgen biopontimen ini secara natural di alam dan manusia juga akhirnya juga mampu ya mampu mengendalikan apa yang dihasilkan nah masih ada satu lagi presenter silahkan masakala kita harapkan selesai sekitar jam 8 sudah terlihat baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum berharap disini saya akan mempersentasikan dengan topik assessing change in microsatellite to export genetic rescue nah jadi untuk beberapa kata kunci yang ada di presentasi saya yang pertama adalah molecular ekonologi yaitu adalah metode-metode molekuler atau genetik yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ekologi salah satunya ada diversitas kemudian ada gene flow yaitu pergerakan atau perpindahan gen dari satu populasi ke populasi lainnya nah ini bisa timbul karena adanya migrasi jadi ada spesies yang pindah ke populasi lain dan akan terjadi pertukaran genetik yang akan bisa berdampak menjadi peningkatan diversitas genetik nah kemudian ada mikrosatelit jadi mikrosatelit ini adalah sekuens DNA yang sifatnya repetitif nah jadi misal ada sekuens AT atau ACT dan itu akan berulang beberapa kali nah ini adalah contohnya yaitu ada di dua individu ada sekuens yang sama namun repetisinya berbeda ada yang 4 kali dan ada yang 6 kali nah kemudian kata kunci yang terakhir adalah genetic rescue nah genetic rescue ini adalah upaya untuk meningkatkan diversitas genetik dari populasi yang kecil dan terisolasi dengan cara menintroduksikan atau memasukkan genetik baru nah ini bisa dilakukan dengan menambahkan spesies dari luar ke dalam populasi tersebut nah baik jadi untuk latar belakangnya aktivitas manusia ini banyak menyebabkan fragmentasi habitat nah oleh karenanya populasi-populasi singa jadi ini menjadi terisolasi nah otomatis akan terjadi isolasi genetik yang menimbulkan inbreeding nah lalu selanjutnya dalam beberapa corona tertentu akan timbul inbreeding depression yang berakibat pada kerentanan penyakit meningkat dan adanya abnormalitas nah salah satu upaya dalam menangani inbreeding depression ini adalah genetic rescue nah jadi disini ada sebuah kasus menarik dimana populasi singa itu sebenarnya awalnya tersebar di Afrika nah namun pada tahun 1965 dibuat sebuah populasi di Gulu-Gluwe Info Lisi Park nah ini ada di Afrika Selatan nah populasi ini awalnya terdiri dari satu singa jantan yang berasal dari Mozambique kemudian satu betina dewasa yang berasal dari Kroger National Park kemudian ada dua betina dewasa dan tiga anak-anakan dari Timbawati Private Nature Reserve nah populasi ini awalnya tumbuh dengan baik hingga tahun 1990 namun setelah tahun tersebut terjadi penurunan yang diduga akibat Embriving Depression dimana kerentanan penyakit eh kerentanan terhadap penyakit meningkat kemudian kualitas sperma yang menurun itu teramati pada populasi ini nah oleh karenanya dilakukan introduksi spesies pada tahun 1990 hingga 2000 dimana sebanyak enam belasinga yang terdiri dari tiga belas betina dan tiga jantan ini dimasukkan ke populasi tersebut yang berasal dari Johannesburg National Park dan Mandikwe Game Reserve nah kemudian keturunan mereka ternyata menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik nah kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari efek genetik dari translokasi Singapahib dengan mikrosatelit nah manfaatnya eksplorasi kekerabatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi upaya konservasi dalam menghindari inbreeding di masa mendatang baik jadi ini adalah study area jadi untuk gambar yang di paling kanan bawah ini adalah Afrika Selatan kemudian di bagian Afrika Selatan ini untuk hipnya itu ada di daerah sini nah kemudian untuk wilayah seperti ini kira-kira nah jadi disini juga ada beberapa konsumsi ini sebutnya pride atau group atau suku singa jadi ada beberapa suku disini nah kemudian untuk metodenya yang pertama singa ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu ada kelompok pre-translocation yang terdiri dari 20 singa ini berarti kelompok singa yang ada sebelum translocasi spesies tadi nah kemudian ada 16 singa yang ditranslokasikan kemudian ada 86 singa yaitu populasi post-translokasi berarti populasi yang ada setelah proses translokasi nah kemudian sampel darah dari semasing ini diambil lalu dilakukan ekstraksi DNA dan dilakukan PCR menggunakan 10 marker mikrosatelit nah setelahnya dilakukan pengkuran efek genetic resource dimana ada beberapa software disini yang digunakan untuk mencapai untuk mencari heterosikositas kemudian ada aller richness ada PCA kemudian ada clustering dan assignment probability kemudian ada embryo koefisien nah kemudian yang terakhir ada prediksi kebutuhan penambahan genetik di masa depan dengan cara mengkalkulasi heterosikositas aller richness dan relatedness antara spesies jantan dan berdina antaranya relatedness nah untuk hasil yang pertama disini ada sebuah tabel yang membandingkan jumlah sampel kemudian kekayaan alel dan heterosikositas serta inbreeding koefisien dari kelompok pre-translokasi kelompok translokasi dan post-translokasi nah kemudian disini juga ada sampel dari Kruger National Park tadi sebagai pembanding atau sebagai contoh karena dia merupakan populasi yang masih alamnya nah dan ini pos 13 ini adalah populasi dari post-translokasi yang jumlah samplingnya disamakan dengan populasi di Kruger nah jadi bisa diamati disini trendnya bahwa pada pre-translokasi itu alerisness kemudian heterosikositasnya cenderung rendah nah kemudian spesies-spesies yang ditranslokasikan memiliki alerisness kemudian heterosikositas yang lebih tinggi dibandingkan spesies-spesies pre-translokasi kemudian hasilnya di kelompok post-translokasi terjadi peningkatan alerisness kemudian heterozygositas serta inbreeding koefisien yang awalnya 0,41 ini ketika ditambahkan kelompok translokasi yang inbreeding koefisiennya 0,01 mengalami penurunan dari pre-translokasi ke post-translokasi yaitu menjadi 0,05 nah kemudian ini adalah hasil analis BCA jadi bisa dilihat di sini bahwa populasi dari hip ini terpisah dari populasi di Kruger nah yang bisa diambil juga di sini jadi pada populasi pre-translokasi dan yang ditranslokasikan itu genetiknya awalnya terpisah jauh nah namun spesies-spesies post-translokasi itu genetiknya ada di antara kedua kelompok ini ada di antara kelompok pre-translokasi dan kelompok yang ditranslokasikan nah kemudian berikut adalah hasil dari structure yaitu ada clustering dan nilai heterosegositas nah jadi pertamanya dari penelitian ini ada beberapa percobaan jadi bagaimana jika clusteringnya itu hanya dijadikan dua kelompok ada kelompok merah dan biru kemudian ada tiga kelompok empat kelompok lima kelompok namun berdasarkan sil harvester ini yang paling memadai atau yang paling didukung adalah ketika genetiknya dikelompokkan menjadi empat kelompok nah jadi ini ditambahkan pada yang gambar keempat jadi bisa lihat disini namanya di spesies pre-translokasi itu didominasi oleh kluster yang digambarkan yang warna biru kemudian pada spesies yang ditranslokasikan itu didominasi oleh kluster yang disirikan dengan warna merah dan warna hijau nah kemudian disini ada pengukuran dari beberapa generasi jadi yang spesies hasil translokasi itu dibagi menjadi beberapa rentang waktu jadi ada generasi keempat keempat setengah lima lima setengah dan generasi keenam nah bisa dilihat disini bahwa yang sebelumnya klusternya rendah atau didominasi dengan satu kelompok saja disini menjadi beragam pada generasi generasi selanjutnya nah namun disini juga ada yang digambarkan dengan garis hitam ini yaitu adalah tingkat heterozygositas nah kalau diamati disini jadi heterozygositasnya kelompok pretranslokasi itu memang rendah dan ketika di beberapa generasi awal itu heterozygositasnya meningkat dibandingkan dengan yang awal disini nah namun di generasi keenam heterozygositas ini kembali menurun dibandingkan generasi-generasi sebelumnya jadi meskipun awalnya meningkat dia kembali menurun di generasi keenam nah kemudian ini adalah parameter genetik dari waktu ke waktu disini ada heterozygositas kekayaan alem dan relatedness atau terkaitan antara spesies jantan dan betina nah disini pandai heterozygositas bisa dilihat di generasi awal yaitu yang digambarkan dengan kotak ini adalah kelompok pretranslokasi jadi heterozygositasnya itu rendah kemudian ketika ditranslokasikan spesies dengan heterozygositas yang tinggi di beberapa generasinya ini generasi ke-456 memiliki heterozygositas yang tinggi yang awal rendah menjadi lebih tinggi namun pada generasi ke-6 ini juga mengalami penurunan kembali heterozygositasnya kemudian di kekayaan alel juga begitu jadi pada saat awalnya yang pretranslokasi itu rendah kemudian dimasukkan spesies translokasi yang tinggi jadi peningkatan allerisness di awalnya pada generasi ke-4 ke-5 ke-6 pada generasi ke-6 allerisness ini kembali menurun nah kemudian untuk yang relatedness ini kekerabatan antara spesies jentan dan betina itu tinggi kemudian dimasukkan spesies translokasi yang kekerabatan antara jentan dan betinanya rendah nah kemudian di generasi generasi selanjutnya kerabatan antara jentan dan betina di kelompok itu cenderung rendah nah jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu genetik rescue yang dilakukan pada awalnya berhasil untuk mengembalikan diversitas genetik nah dimana hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kekayaan alel heterosigositas dan penurunan koefisiensi inbreeding namun pada generasi terakhir kembali terjadi penurunan heterosigositas nah oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan bahwa masih diperlukan translokasi lagi untuk mencegah potensi inbreeding lainnya yang terjadi di masa mendatang nah berikut untuk referensi yang saya gunakan saya kembalikan lagi ya baik teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati